Intro Herman yang saat itu sedang lewat dan mengetahui Marni sedang diperkosa lalu berusaha menelamatkannya. Setelah berhasil membunuh tiga orang tentara Nippon, Herman lalu mencoba meladikan diri. Dirinya dikejar oleh tiga tentara Nippon yang masih hidup. Beruntung ia berhasil mengelabui mereka dengan bersembunyi dibalik dedaunan. Laporan mengenai kematian tiga tentara Nippon membuat Kapten Nakamura naik pitam. Ia lalu memerintahkan prajuritnya untuk mencari dan menemukan Herman sampai dapat. Sejak saat itu Herman resmi menjadi buron. Herman kemudian berlari menuju rumah Tien untuk bersembunyi. Malam harinya Kadir datang menemui Marni yang saat itu sedang shock atas pelecehan yang terjadi padanya. Kadir datang hendak mengajak Marni dan ayahnya untuk sementara waktu pindah ke desa sumber demi menghilangkan jejak dari Belanda. Kadir juga mengasut Marni agar segera melupakan Herman karena tentara Nippon pasti akan menjatuhi hukuman mati padanya. Mendengar perkataan itu Marni menjadi marah. Kadir dianggap menyepelekan jasa Herman pada Marni. Mendapat respon yang kurang menyenangkan Kadir pun kemudian pergi. Di sisi lain berkat bantuan dari Tien, Herman akhirnya berhasil bertemu dengan ayahnya. Ia kemudian meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan desa Lebak. Sang ayah memberi izin dan menyuruh Herman bergabung bersama Haji Fatah di desa sumber bening. Sementara untuk bisa sampai ke sana, Herman tak mungkin melewati jalan kampung karena penjagaan tentara Nippon yang sangat ketat. Maka jalan satu-satunya adalah ia harus menumpang kereta barang yang setiap pagi selalu lewat. Tak lama kemudian rumah Tien kedatangan tentara Nippon. Rupanya keberadaan Herman di sana diketahui oleh salah satu warga yang kemudian melaporkannya pada tentara Nippon. Dengan dibantu oleh Chow, tentara Nippon berhasil masuk ke rumah Tien. Pertarungan pun berlangsung sengit. Herman bertarung melawan tentara Nippon. Sedangkan Tien dibantu dengan adiknya bertarung melawan Chow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayangnya, meskipun mereka berdua berhasil membunuh Chowa, namun mereka juga akhirnya tewas. Tentara Nippon juga mendatangi rumah Marni untuk menculik dan membawanya ke markas. Sang ayah yang mencoba menelamatkan anaknya justru ditembak secara keji oleh tentara Nippon. Sekitar pukul 3 pagi, Herman diam-diam datang ke stasiun untuk menumpang kereta barang menuju Cirebon. Saat kereta barang itu mulai berjalan, ia buru-buru masuk ke dalam kereta. Tentara Nippon yang mengetahui hal itu kemudian langsung melaporkannya kepada pimpinan. Sementara itu, ayah Herman dan kakaknya ditangkap tentara Nippon dan diceploskan ke dalam menjara. Tentara Nippon yang menculik Marni kemudian membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat tiga mayat yang telah dibunuh oleh Herman. Bukannya diadili, Marni justru kembali diperkosa oleh para tentara Nippon yang bejat. Melihat itu, Kadir mencoba menelamatkan Marni. Namun, usahanya digagalkan tentara Nippon yang lain. Beruntung tak lama kemudian, Kapten Nakamura masuk dan menghentikan kelakuan bejat prajuritnya. Sang Kapten sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh para prajuritnya. Terasa kereta api yang ditumpangi oleh Herman sudah sampai di kota Cirebon. Meskipun ia telah sampai ketujuan, Herman masih harus berurusan dengan tentara Nippon yang telah bersiap menangkapnya di stasiun. Herman berhasil menyander sang masinis dan menyuruhnya untuk menjalankan kereta. Namun, beberapa tentara Nippon terus melakukan serangan kepada Herman. Sementara itu, rakyat yang kelaparan terlihat sedang merusak akses jalan rel kereta api yang akan lewat. Mereka tahu kalau kereta yang akan lewat pasti membawa banyak bahan makanan. Namun, siapa sangka kalau dalam kereta yang akan lewat banyak tentara Nippon bersenjata yang siap menembak. Saat melewati jalur rel yang rusak, kereta api itu pun mengalami kecelakaan. Beruntung, Herman berhasil selamat dan kemudian melarikan diri. Begitupun dengan tentara Nippon yang rupanya juga berhasil selamat. Sementara itu, rakyat kegirangan melihat banyak bahan makanan ada di depan matanya. Namun, kebahagiaan mereka seketika lenyap. Tatkala, tentara-tentara Nippon menembaki mereka satu persatu hingga tewas.